Perlawanan Islam di Lebanon kembali menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel, IDF. Kali ini, Hezbollah menargetkan kamp milik tentara musuh. Tak tanggung-tanggung, setidaknya dua kamp yang dihancurkan di antaranya kamp Eliyakim dan kamp Nefezif. Detik-detik penyerangan pun diunggah Hezbollah di telegram pada Jumat 4 Oktober malam. Terlihat roket-roket Hezbollah diluncurkan hingga mengakibatkan dampak signifikan. Di akhir video terlihat kamp-kamp Israel hancur. Atap dari kedua kamp tentara IDF dipenuhi lubang. Dilaporkan tentara IDF terluka akibat serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!